Saudara Ketua KPU Hashim Asyari mengajak masyarakat hadir di TPS masing-masing daerah. Ya, Hashim juga meminta masyarakat mendokumentasikan penghitungan suara di TPS untuk cegah kecurangan. Hal ini disampaikan dalam pidato Ketua KPU Jelang Pemungutan Suara 14 Februari 2024 di Jakarta selasa malam. Tak hanya mengajak memberikan suara, Hashim juga mengajak masyarakat untuk dapat mendokumentasikan proses pemilu, proses penghitungan suara yang akan dilakukan sebelum TPS tutup untuk menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurangan atau manipulasi suara. Mengajak dan juga mengundang para pemilih untuk menyaksikan kegiatan penghitungan suara di TPS masing-masing dalam rangka untuk menjaga proses penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, dan juga kita ikut serta menjaga integritas proses penghitungan suara itu sendiri di TPS masing-masing. Siapapun warga negara Indonesia, termasuk pemilih, para jurnalis, para pemantau, dapat mendokumentasikan proses-proses pemungutan suara di TPS dan juga proses-proses penghitungan suara di TPS dengan cara mencatat, memfoto, mengambil gambar, atau mengambil video. Ini dalam rangka untuk kita bersama-sama menjaga akuntabilitas, menjaga transparansi, dan juga menjaga integritas proses pemilu.